Intro Tampak Ahmad Zainal Abidin, Kepala Laboratorium Teknologi Polimer dan Memran ITB tengah menjelaskan terkait kandungan BPA pada minuman mineral kemasan yang beredar di pasaran. Ahmad Zainal menegaskan bahwa semua sampel air minum yang diuji bebas dari kandungan zat berbahaya dan tidak terdeteksi kandungan BPA. Karena itu isu yang mencuat terkait kandungan BPA pada air mineral kemasan beberapa waktu lalu merupakan hal yang salah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Terlebih dari hasil penelitian yang dilakukan, kadar BPA pada air mineral kemasan masih sangat aman untuk dikonsumsi. Bahkan berada jauh di bawah ambang batas yang sudah ditetapkan Otoritas Keamanan Pangan Nasional dan Internasional. Dan material plastiknya sendiri, polikarbonat, itu plastik yang aman. Cuman yang dimasalahkan itu bukan polikarbonatnya, bahan yang tertinggal di dalam polikarbonat. Nah bahan tersebut berupa BPA, bis RLA. Menurut kajian Otoritas Keamanan Pangan Eropa atau AFSA adalah 4 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Sedangkan penelitian terbaru dari kelompok studi polimer ITB menunjukkan paparan BPA tidak terdeteksi dalam sampel air kemasan galon. Dengan begitu, kelompok studi polimer ITB menegaskan jika air mineral kemasan galon yang beredar di Indonesia aman untuk dikonsumsi. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bang Bang Prasetyo melaporkan.